Baik, shalom channel Injili. Pada kali ini saya akan menjelaskan al-kala saya dari judul mujizat. Langsung saja pada umumnya kata mujizat ini dipahami sebagai kejadian yang tidak dapat dimengerti oleh akal dan pikiran manusia. Kejadian yang berunsur ke mujizat ini dihubungkan dengan kekuatan yang di luar kemampuan manusia biasanya ditunjukkan kepada kekuatan Allah. Kata mujizat dalam bahasa Inggris juga yang berarti miracle atau berasal dari kata dalam bahasa latin miracle yang artinya sesuatu yang ajaib dengan terjadi karena campur tangan ilahi di dalam semesta sehingga hukum alam tidak berlaku dan dapat diabaikan. Kita juga perlu tahu dalam kamus bahasa Indonesia kamus besar bahasa Indonesia kata mujizat berarti kejadian atau peristiwa yang ajaib yang menyimpang dari hukum-hukum alam. Mujizat sering menyertai kerja penyelamatan Allah kepada Israel khususnya tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat serta perbuatan-perbuatan kuasa atau seperti penyembuhan pemberian makanan dan lain-lain yang dilakukan oleh Yesus dan para rasulnya sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Berdasarkan pemahaman terhadap puayaan umum dan puayaan khusus kita dapat yakin bahwa puayaan Allah sendiri masih terjadi sampai saat ini puayaan ini diantaranya melalui alam semesta melalui Alkitab melalui Kristus, melalui gereja dan melalui mujizat-mujizat. Itu berarti menegaskan kembali bahwa mujizat masih terjadi sampai saat ini. Penjelasan berikutnya mujizat-mujizat dalam Alkitab ini Alkitab tidak hanya hasil dari mujizat ilahi atau ilham tetapi juga berisi catatan mengenai banyak mujizat sebagian besar dari 66 kitab kanonik mencatat atau menunjuk pada beberapa mujizat sebagai besar sebagian besar mujizat ini ditegukan oleh para taksi mata seperti dalam perjanjian lama mujizat yang dilakukan oleh Musa seperti kitab keluaran dan ulangan mencatat mujizat terbesar yang dilakukan oleh Musa antara lain kesepuluh tulah di Mesir yang terdapat dalam keluaran pasal 4 ayat 13 dan juga yang dilakukan oleh Yosua ada berbagai mujizat yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Yosua antara lain yaitu Sumayodan terbelah dan yang terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 5 dan yang dilakukan oleh Simpson juga melalui Simpson ala pernah menyatakan mujizat antara lain pembunuhan singa yang terdapat dalam Hakim-hakim pasal 14 ayat 6 dan banyak juga hal-hal yang mujizat terjadi pada masa perjanjian lama dan pada perjanjian baru juga terdapat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari keempat kitab ini kita bisa menemukan ada lebih kurang 40 catatan tentang mujizat Tuhan Yesus dari keseluruh catatan itu dapat kita bagi dalam berbagai gelongan atau jenis mujizat yang lakukannya yang diantaranya mujizat yang berhubungan dengan alam semesta angin ribu diradakan pada kitab atau Injil Matius pasal 8 ayat 26 dan 27 dan Yesus berjalan di atas air yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 dan begitu juga berhubungan dengan pengusiran roh jahat yang terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 28 sampai 32 dan yang ketiga berhubungan dengan kematian yaitu Lazarus pasal Yohanes pada Yohanes ayat pasal 11 ayat 43 dan 44 begitu banyak mujizat yang dicatat yang dilakukan Kristus dalam catatan kitab Injil ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan untuk memamerkan atau kehebatannya dengan tujuan meninggikan diri itu dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan bahwa tujuan untuk menyatakan kehilangan yang memancarkan kemuliaan Allah dan agar murid-muridnya percaya kepadanya itu yang terdapat dalam kitab atau Injil Yohanes pasal 2 ayat 11 dan mujizat tidak menyelamatkan manusia tetapi dapat memimpin iman yang sejati terhadap pribadi dan karya Allah yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 37 dan mujizat dapat menguatkan iman mereka yang sudah percaya kepada Tuhan ini saya kutip dari Matius pasal 8 ayat 27 dan bagi umat-umat perjanjian baru juga mujizat dilakukan untuk bermaksud yang berbeda dengan pemberian mujizat dalam dalam perjanjian lama Tuhan Yesus mengadalkan mujizat sebagai tanda untuk membuktikan bahwa dirinya berasal dari Allah jadi mujizat diadakan dengan maksud agar bangsa Israel pada zaman penggenapan bisa mendengar kebenaran Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tanpa mujizat sulit sulit bagi bangsa Israel memalingkan diri membuka telinga untuk mendengar kebenaran Injil atau kebenaran yang diajarkan oleh Yesus nah sebagai kesimpulannya itu dalam pengertian Kristen suatu mujizat adalah campur tangan ilahi yang di dalam alam semesta sehingga hukum alam untuk menolong umatnya mujizat sering menyertai karya penyelamatan Allah kepada Israel khususnya tanda-tanda ajaib dan mujizat dan perbuatan kuasa seperti penyembuhan pemberian makanan dan lain sebagainya nah kita tahu tadi penjelasan dari tujuan dari mujizat itu adalah menyatakan kehendak kedaulatan kekuasaan dan kemuliaan Allah dan menuntun manusia agar berpaling dari berhala kepada Allah dan menguatkan keyakinan dan kepercayaan orang kepada Allah serta menyatakan belas kasih dan kepedulian Allah kepada manusia serta memberkati umatnya dan yang terakhir kesimpulannya itu menyatakan tindakan pemeliharaan yang terus-melerus dilakukan oleh Tuhan yang mengedalikan melindungi memelihara dan mengatur segala sesuatu demikian penjelasan dari makanan saya terima kasih salam channel Injil